Pernah gak kepikiran misalnya bagaimana proses kopi tersebut bisa sampai ke tangan kita, siapa yang terlibat dan sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan inisiatif berikut ini? Kita panggil bersama-sama dengan tepukan yang paling meriah untuk Sibak Loang Kopi. Ada Teresia dan Jem. Bapak Ibu sekalian masih ingat lagu ini? Ya, kami dari Momere, kita berdiri bareng-bareng ya, goyang sebentar. Kiri, kanan. Sampai di sini. Bentar baru kita goyang lagi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, juga sama Kak Mentor. Saya, Jen, dan juga Mama saya, Isye. Kami dari tim Sibak Loang Kopi ya. Saya seorang pelajar kelas 2 SMP, sama Mama saya di sini itu senang banget bisa ada di sini. Terutama saya, masih muda, udah bisa berdiri di sini jadi presenter gitu. Saya seorang pelajar kelas 2 SMP, ini masih lihat nih, seragam ini. Ada logo juga di bawah. Ya, saya pelajar kelas 2 SMP itu sebagian uang sekolah, uang buku, sama uang jajan saya itu dibayai dari hasil biji-biji kopi dari usaha Mama saya gitu. Meskipun Bapak saya itu seorang ASN ya, tapi kebanyakan, memang kebanyakan uang sekolah saya itu dibayai dari hasil usaha biji-biji kopi Mama. Jadi bagaimana cara Mama mendapatkan hasil pendapatan dia dari hasil biji-biji kopi usaha Mama gitu. Yuk kita dengarin cerita Mama. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir di sini, terima kasih sudah mendengarkan salam pembuka dari Jane. Alasan kenapa kami melakukan usaha di bidang prosesor kopi, itu karena ada 3 masalah yang kami temukan selama ini dalam perjalanan kami merintis usaha kopi. Yang pertama, rendahnya permajan kopi di daerah kami, khususnya di Kabupaten Sika di Maumere, sehingga tidak lagi melahirkan kopi-kopi berkualitas terbaik. Dan yang Bapak Ibu sering konsumsi, yang boleh saya mention ini adalah kopi-kopi ini, itu sebenarnya tidak semua 100% adalah kopi berkualitas. Itu kita sebut kopi sampah, kita tidak mau kan menikmati kopi sampah. Dan yang kedua, harga kopi yang selalu sering dipermainkan oleh tengkulak, dan atas dasar poin kedua itu menyebabkan poin ketiga masalah. Masalah ketiga adalah rendahnya pendidikan tinggi yang bisa dikecapi oleh anak-anak di daerah kami, khususnya anak-anak dari bapak, mama, petani penghasil kopi. Atas dasar masalah-masalah itulah kami melakukan solusi, melakukan usaha prosesor kopi dalam hal ini pengolahan kopi, kami turun langsung mengedukasi bapak, mama, petani tadi untuk bisa bergerak melakukan pengolahan proses-proses panen yang baik, sehingga hasil panen mereka lebih tinggi dan tidak dipermainkan. Tentengkulak, anak-anak juga bisa bersekolah dengan lebih baik, kemudian juga mereka punya hasil panen kopi, kami distribusikan kembali dalam rantai pasok yang Bapak Ibu bisa lihat yang kami bawa hari ini. Kemudian inovasi yang kami lakukan itu adalah rorak penggunaan lubang, pembuangan limbah sampah, di mana ranting kering, daun-daun kering yang tidak berguna, kemudian air-air gerusan ketika hujan dan hasil pencucian limbah kopi itu masuk di dalam rorak tersebut dan berguna kembali untuk menjadikan humustan yang baik dan menjadikan pupuk organik yang lebih baik dan tidak menggunakan pupuk kimia. Karena saya sendiri bergerak sebelumnya mengalami kondisi sakit kista, itu menjadikan saya lebih aware terhadap apa saja yang masuk ke dalam tubuh saya, termasuk kopi yang kami hasilkan di usaha kami tersebut. Kemudian inovasi yang berikut adalah kami mengajak mama-mama karena panen kopi itu hanya terjadi satu tahun satu kali, mereka keserian juga menenun produk-produk tenun yang Bapak Ibu gunakan yang mungkin dari Momeri itu adalah hasil tenunan mama-mama petani juga, khususnya petani kopi. Kita dari percetanun sampah yang mereka buang, tidak kami buang tetapi kami gunakan kembali dari produk ramah lingkungan. Kemudian juga bekerjasama dengan beberapa lembaga sehingga menghasilkan hasil kopi yang berkualitas dan anak-anak tidak merasa di pendidikan rendah tetapi bisa menikmati pendidikan lebih tinggi. Karena kopi yang berkualitas adalah kopi yang bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikut dan tidak menikmati kopi sampah. Itu yang kami lakukan. Oke baik, jika Bapak Ibu tertarik teman-teman mau mendukung anak-anak Indonesia terutama anak-anak para petani kopi ya yang belum bisa bersekolah dengan baik, teman-teman sama Bapak Ibu juga bisa menghubungi Instagram kami dengan nama Sibaklong Galeri Coffee and Roastery atau dengan email kami dengan nama angelspiritcv21 at gmail.com Dan dengan produk-produk yang kami bawa ini hari ini Bapak Ibu bisa berkontribusi satu produk yang Bapak Ibu beli bisa menyumbangkan satu anakan pohon kopi atau satu anakan pohon sengon bagi kelestarian bumi, bunda, flores atau kopi Indonesia. Apangkawang, terima kasih, selamat pagi, salam pembahar bumi. Oke luar biasa, aduh Ibu dan anak yang selalu menginspirasi. Saya masuk paruh kedua ini yang langsung kayak tergugah, terinspirasi. Tadi keluarga-keluarga di awal juga luar biasa dan ini tentang kopi. Satu yang ingin saya sampaikan di sini buat Ibu Teresia Isidoris dan Jane ya, luar biasa sekali karena kita semua tahu bahwa pupuk organik, karena tadi Mama Isai ngomongin soal pupuk organik ya, pupuk organik itu sangat-sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, juga termasuk kopi gitu ya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, karena juga dia mampu mengurangi pencemparan lingkungan, kemudian juga meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Jadi ini inisiatif yang menurut saya barangkali hanya di level-level tertentu yang berpikir ke arah sana. Saya ingat sekali dulu saya masih di Consumer Good, kita punya proyek Coffee Made Happy sekitar hampir 15 tahun yang lalu dan itu kita sudah bicara tentang pupuk organik, baik di wilayah Lampung sampai dengan di Sulawesi. Jadi ini luar biasa kalau kita bisa bicara dari sudut pandang keluarga, mama dan teman-teman tetangga di sana, berbicara tentang bagaimana kita mengelola lahan dan lain sebagainya, ini luar biasa. Salud yang sebesar-besarnya untuk upayanya dan inisiatifnya memperjuangkan pupuk organik dan semua yang berkaitan dengan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan topi putih, Bapak. Iya, ini saya senang sekali lihat Jen ya, SMP kelas berapa? Satu apa dua ya? Kelas dua. Kelas dua, saya kelas dua kayaknya belum berani ngomong depan publik deh. Top nih, boleh dong tepuk tangan deh buat Jen nih, khusus ya. Terima kasih. Oke, jadi soal betul tadi, soal pupuk organik ini memang menurut saya satu solusi lah ya, dimana kalau pupuk pabrikan itu kita tidak pernah bisa prediksi nih, stabil apa enggaknya bisa, apalagi kopi gitu ya, yang mana luas sekali kadang-kadang si kebun-kebunnya itu. Jadi memang ini solusi terutama buat di daerah-daerah yang jauh lah dari jangkauan pupuk-pupuk ini ya. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang ya, menjadi inspirasi buat petani-petani kopi lain gitu yang bisa survive memproduksi kopi Indonesia. Saya senang sekali dengan presentasinya. Selamat berjuang lah ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti selanjutnya. Oke, karena saya lagi pegang topi merah, jadi saya akan menanggapi presentasinya. Yang pertama, mau ngucapin selamat dulu buat Jen, karena di usia sekian sudah begitu berani. Di depan, selamat dong buat Jen, ya kita tahan dulu. Sudah begitu berani untuk presentasi di hadapan kita semua, bahkan juga bisa menjelaskan dengan sangat baik. Jadi, salut buat Mama dan Jen. Nah, tadi kreatif juga ya, diawali dengan tarian mau mere, rasanya kita pengen style satu lagu puter lagi, puter lagi gitu ya. Boleh, nanti. Tidak mau berhenti, tapi ya karena memang bukan acara nari hari ini, jadi harus berhenti. Saya mau kasih masukan gitu ya, di bagian visual sih. Tadi kan hanya ada tiga foto gitu ya, tapi tanpa ada keterangan teks, itu bagian yang mana gitu. Harapannya ke depan kalau ingin mengomunikasikan lagi ke lebih banyak orang, mungkin perlu dilengkapi antara visual foto dan teks yang menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh foto tersebut gitu ya. Dan juga mengaitkan apa yang jadi programnya Mama dan Jen. Sekali lagi, selamat. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kakak-kakak, adik-adik, mama-mama semuanya, tepuk tangan yang paling meriah untuk Sibak Luang Coffee. Terima kasih.